Ya, Miriam, kembali lagi dalam Cooking Adventure with William Wongso. Kali ini, kita masak apa nih, kalau tadi udah dengan piting-piting soka-nya? Kamu kan tadi lihat, mungkin semua kalau betutu itu, Bali ada dua macam. Bebek betutu, ayam betutu, gili manu, juga ada yang versi gianya dan bangli. Yang pertama tadi itu direbus, yang kedua itu diperam dengan gabah. Tapi yang saya mau bikin sekarang ini, saya versikan bumbunya sama, di steam, tapi pakai kambing. Oke deh, pasti aromanya gitu. Bumbunya kambingnya itu saya cari memang darah paha depan, karena banyak otot-otot bening, ini sengkelnya juga bagus, ya. Ini sedikit-sedikit saya, sayat sedikit. Ya, buka. Ini kita ambil asam. Minyak, ya saya pakai minyak, minyak kelapa lah. Bisa pakai minyak kelapa yang tadi ya, yang bikin semuanya itu juga enak, ya? Iya, yang tadi, yang tadi bikin asam. Di sini ada nasi. Nasi. Kita mau si memakan di sini. Gula jawa. Gula jawa. Aduh, kayak putri-putri keraton. Gula jawa. Kemudian kalau ini, ini bumbunya adalah dari bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, dengan lengkuas. Lengkuas. Kencur. Kencur, ya. Nah, terus lihatnya itu daun itu. Dan ini daun? Ini kayaknya di rumah ibu saya ada ya. Suplir tanduk rusak, ya? Dauan apa itu? Dauan tanduk rusak, kan ya? Dauan tanduk rusak. Ini dikebun-kebun aja. Di sana dipakai untuk pelunak daging pengganti daun papaya. Oh, gitu. Sedikit garam. Nah, untuk sini. Ini cabai puyang ini. Cabai puyang, ya? Dutup sedikit. Ya, sudah. Ya. Ini kita taruh sana buat aromanya. Oke, sebentar. Biar sebentar. Kita bungkus. Oh, dibungkus, Om. Tersingkirkan dulu biar lebih terlihat. Terus begini. Terus begini. Uh-huh. Nantinya boleh ditinggal. 56 jam, ya? Kurang lebih. Apinya jangan terlalu besar. Apinya lebih kecil. Dan airnya harus dicek, ya? Sekarang 56 jam, dan habis lagi. Nah, sekarang sambil kita nunggu, saya kasih kamu surprise. Apa itu? Nah, cabai puyang ini dibikin bubuk. Bubuknya dimasukkan ke dalam souffle coklat. Suka nggak souffle coklat? Suka banget. Serius, oh. Hari ini surprise saja di kamu. Langsung kamu icip di sini. Ada aroma. Aromanya. Yang kulompangin dulu, ya. Terus. Nah. Kemain. Mantap. Segini juga. Satu surprise ya, bahwa. Tinggirannya renyah. Terus. Yang ada aroma. Yang saya nggak bisa aneh. Betulnya. Itu rupanya aroma cabai puyang, ya? Terus. Ini ada pedes-pedesnya di belakang. Iya. Enak banget, ya, oh. Ini udah. Lima jam. Ini. Ini ada di. Wah. Taruh luar. Taruh luar. Ini. Itu taruh sana aja. Wow. Tuh. Wow. Ini ya. Tepat lunanya ini. Ia. Itu umpuk banget ya. Takut ya. sedikit kayak agak kegule-gulean tapi bukan enak banget teksturnya juga bumbunya paduan antara sedikit asin kemudian ada rempah-rempahnya kemudian ada sedikit rasa apa ya krimi atau gimana karena mungkin lemak dari kambingnya ini jangan lupa enak banget cabai puyangnya ini yang bikin tapi kamu coba di dalam supli ada juga di sini kalau merasa apabila ingin mencoba juga mau ada kehajatan dirumah Wah jangan ragu-ragu langsung klik aja di website kami www.metrotvnews.com slash cooking adventure semuanya ada ya umya ikuti terus petualan saya dalam cooking adventure with willim wong saw mmm 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!